Selesai Bagaimana menurutmu? Ah, tahanlah Ini payah Kau melakukan hal yang sama terakhir aku ke tempat ini Krim kocok, blueberry, gula tabur di atas strawberry Semua sudah pernah Coba perhatikan Baca apa yang mereka katakan tentang tempat ini Membosankan Sudah waktunya menjadi tempat yang bergaya trendy Berikutnya Apakah tempat cukur bread sudah membosankan? Warga bread town mengatakan Kalau mereka sudah merasa bosan Ini berita penting Bagaimana pendapatmu? Tempat cukur, tidak ada lagi orang yang pergi ke sana Movin muda itu benar-benar berani Dimana aku? Sepertinya aku salah masuk Ternyata salah alamat Aku hampir merusak rambutku Kenapa ini terjadi? Apakah rambutku benar-benar sudah? Oh, pak Minum teh dulu Kau harus berusaha untuk santai Kau terlihat tidak sehat Kau melakukan hal yang sama terakhir aku ke sini Sudah tidak ada lagi orang yang pergi ke sana Aku hampir merusak rambutku Tidak bisa Aku masih seorang yang keren Lalu apa masalahnya? Tidak mungkin Tidak mungkin Apa? Ada apa? Ada yang salah denganmu Apa? Apa yang kau bicarakan? Tidak mungkin tukang cukur gundul itu Kenapa tukang cukur bisa kehilangan rambut seperti ini? Rambut merotok karena tekanan memang biasa Orang yang malang itu pasti karena berita Tunggu dulu Aku tidak tertekan Hmm Oh benar Jangan khawatir Aku tahu apa yang bisa memperbaikimu Hah haya Bagaimana ini bisa memadu? Aku menanam benih untukmu. Sedikit pupuk di atas. Baunya harum. Tanaman apa itu? Kemangi. Kemangi cepat tumbuh. Jadi sebentar saja kepalamu akan penuh dengan dedaunan yang lezat. Tidak, aku roti. Aku bukan kebun rempah. Layak dicoba. Tidak, kau tahu, Pak. Kudengar bijatan lembut bisa membuat rambut tumbuh kembali. Tumbuh, tumbuh, tumbuh. Mari kita lihat apa akan terhasil. Tahu apa? Tepung dan telur mungkin trik yang tepat untuk menumbuhkan rambutmu. Tunggu dulu. Aku tindes gudul itu. Baiklah. Mungkin aku memang agak gulung. Dingin. Di pagi hari semua masalahku akan selesai. Hari yang baru. Tempat penuh itu pasti sudah hilang. Ini tidak menyelesaikan masalah. Malah kelihatan aneh seperti monster. Halo. Pak, kau terlambat datang. Para pelanggan sudah menunggumu. Aku sudah satu jam menunggu. Ya, di mana tukang cukurnya? Apa? Pelanggan? Baik, aku segera ke sana. Keadaanku seperti ini. Aku benar-benar terabat. Setu barisan anak-anak jangan berlari ya. Tunggu juga tidak boleh lepas. Harganya terlalu mahal. Anak-anak jangan berlari ya. Anak-anak jangan berlari ya. Sempurna topiku tidak lepas. Sekarang aku sudah dekat. Entah apa yang membuat Pak Brite terlambat? Ah, Pak Brite. Pak Brite katakan sesuatu. Apa yang sejati? Ah, syukurlah. Apa itu? Ada apa dengan rambutnya? Bukannya itu tukang cukur? Kulit itu berlebihan. Suruh roti menakutkan itu pergi. Tidak ada. Tidak ada. Bukannya botak. Jika rambutku ditata di sini, apa aku akan bunuh juga? Menyerahkan. Cukup. Kalau bisa diboyangi sekarang. Pak, menangis akan menampahmu. Semua ini salahmu. Kau membuat pintu dan topiku lepas lagi dari kepala kau. Tenang saja. Tidak seburuk itu. Dan aku yakin kau pasti bisa membuatnya terlihat keren. Tidak seburuk itu? Kulitku semuanya berantakan. Apa yang harus kulakukan? Tidak seburuknya berantakan. Tidak seburuknya berantakan. Tidak seburuknya berantakan. Tidak seburuknya berantakan. Seperti ini. Anak kutamata. Luar biasa. Dia memang jenius. Pak, ku rasa kayak ini yang sedang kau cari. Keren dan beneran juga. Apa? Malah terlihat bagus, kan? Ya, semua pasti akan menganggapnya keren. Benarkah? Wow, rambut itu keren, bukan? Benar-benar luar biasa. Operat itu benar-benar hebat. Gayanya itu luar biasa. Wow, luar biasa. Itu gaya baru, ya? Aku harus menantar rambut di sini. Aku dulu. Wow, kau terlihat lebih baik setiap hari, Pak. Mengubah permainan lagi, Pak. Apapun yang dia punya, aku mau itu juga. Benar-benar berkelas. Pak Brad, tolong katakan apa nama gaya yang baru ini. Ritam kamerasianya. Kami juga ingin terlihat keren. Kabar di jalan dengan tangan, ya? Tempat paling terkenal di kota, tempat cukur bread. Oh, halo. Gaya mulia. Brose. some mucihan muciраш